Feminisme, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diartikan sebagai gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Feminisme tak habis-habis diperbincangkan di masyarakat. Banyak definisi yang kemudian muncul. Ada yang mengatakan tidak sejalan dengan Islam dan merupakan gerakan yang muncul karena pengaruh Barat. Benarkah demikian? Dan bagaimana sesungguhnya eksistensi dan kedudukan perempuan di dalam Islam? Sudah bergabung juga bersama kami di sini untuk Bicara Islam. Ada Kalis Mardiasi, yang adalah seorang penulis buku muslimah yang diperdebatkan. Jangan juga bergerak bersama jaringan Kongles Ulama Perempuan Indonesia dan Pegiat Jaringan Nasional Gus Durian. Kalis melihatnya bagaimana? Kalau dalam Islam sendiri, sebetulnya tujuan penciptaan manusia itu kan ada, kira-kira ada dua ayat lah ya. Jadi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di dalam ayat itu Allah menyapa baik perempuan maupun laki-laki. Jadi, doanya perempuan maupun laki-laki itu langsung nyampe tanpa harus diwakilkan. Sifatnya setara. Kalau perempuan berbuat baik dia dapat pahala, laki-laki berbuat baik dia dapat pahala dan sebaliknya. Terus, tujuan penciptaan manusia juga menjadi khalifah fil art. Atau wakil Tuhan di bumi yang menciptakan kebaikan-kebaikan bersama-sama di dunia. Dalam ayat itu Allah juga menyapa perempuan maupun laki-laki secara setara. Jadi, perempuan maupun laki-laki asal dia punya potensi mengutuhkan segala kemanusiaannya, berbuat kebaikan untuk sekitarnya itu setara. Kita ini subyek intelektual dan subyek spiritual juga. Tapi ini juga argumennya sebelum kita lempar. Argumentasi bahwa feminisme ini sebenarnya pengaruh dari barat. Itu bukan Islam, tapi itu pengaruh dari barat. Masa hal ngeliatnya seperti itu gak? Ya, negara bangsa juga pengaruh dari barat. Medsos juga pengaruh dari barat. Twitter juga dari barat. Terus kemudian, hampir kita tanpa bisa mengelak pengaruh barat itu. Jadi, istilah pengaruh barat itu menurut saya perlu kita pertanyakan juga. Jadi, kalau saya sih gak ada. Feminisme itu kalau dasarnya kita pahami sebagai kestaraan yang diperjuangkan oleh Raden Ajengkarti ini misalnya, yang diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh perempuan Indonesia, ya kenapa enggak? Silahkan, Kak Maman. Nah, kalau kita belajar dari Syahidana Fisah, kita ketemu nilai-nilai feminis dalam Islam sebenarnya kan, Gus Nadir? Dia menjadi guru bahkan bagi. Iya, jadi ini ceritanya, Kak Maman waktu itu ke Cairo, terus kemudian saya kasih pesan, tolong Kak Maman ziarah ke makam Syahidana Fisah. Makanya beliau tadi tanya Syahidana Fisah. Jadi, Syahidana Fisah itu adalah guru dari Imam Syafi'i. Jadi, bayangkan Imam Syafi'i itu pemuka mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia. Salah satu guru beliau adalah perempuan, namanya Syahidana Fisah. Makanya dulu ibu saya juga pesan, kalau ke Cairo harus ziarah ke makam Syahidana Fisah. Jadi, artinya sejak dulu posisi perempuan dalam Islam itu memang sangat tinggi. Bahkan seorang imam yang luar biasa, hebatnya seperti Imam Syafi'i, tidak sungkan untuk belajar kepada seorang perempuan. Hanya mungkin nama feminisme itu belum ada. Namanya belum ada. Gerakannya belum ada. Tapi nilai-nilainya jelas sudah ada. Kalau saya kan sudah punya istri nih, kebetulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah satu nih, baru satu nih. Kok kebetulan? Kalau misalnya, kestaraan dalam rumah tangga ini bagaimana nih menyikapinya? Ketakutannya apa yang disampaikan oleh Kak Alis ini itu, sama perempuan yang memang belum siap gitu, akhirnya jadinya malah angkuh gitu. Saya juga berhak gitu. Saya berhak untuk keluar. Kebablasan ya. Mungkin secara mental akhirnya ya. Secara mentalnya udah mabuk belum nih. Karena lama-lama, kayak di rumah itu lama-lama bukan kesetaraan. Malah saya dibawa istri saya. Suami takut istri. Misalnya kan masalah di rumah tangga udah dibawa ke studio. Curhat ceritanya. Kita semua takut istri semua. Gimana tuh Kalis, kamu kalau menanggapi ada anggapan seperti itu? Kabar baiknya salah satu hal penting yang diperjuangkan oleh muslim feminis di Indonesia kan soal menaikkan ambang batas usia pernikahan perempuan. Dari 16 ke 18 tahun. Dan itu susah gitu. Kenapa? Karena juga gak semua bersepakat. Memang kalau di Al-Quran kan tidak menyebut secara spesifik usianya berapa gitu. Tapi hanya ada ciri-cirinya, ada indikatornya yaitu harus akil balik. Nah akil balik ini kemudian yang kemudian gak dipakai secara utuh. Yang dipakai baliknya aja. Balik kalau di dalam, misalnya kalau perempuan kan setelah menstruasi pertama dia sudah dia gak balik. Tapi akil berakal itu, itulah yang sebetulnya poin penting. Pondasi pernikahan. Akal ini ditafsiri macem-macem. Dia bisa berpikir, dia mentalnya kuat gak untuk memasuki lembaga perkawinan. Ketika sekarang kondisi dunia sudah berubah ya. Kayaknya sekarang kalau laki-laki doang yang kerja gak cukup kan. Harus juga perempuan gitu karena apa namanya. Terus dengerin istri saya tuh kerja juga ya. Itu juga apakah dia kemudian mampu juga untuk diajak bekerja sama secara ekonomi gitu. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih sulit misalnya apakah dia bisa punya pendapat di bidang politik misalnya gitu. Jadi ya itu perjuangan muslim feminis sesungguhnya. Jadi emansipasi wanita sama feminis itu sama atau beda? Sama. Emansipasi wanita sama feminis itu? Oke mas Kron selamat. Oke saya melihat penjelasan Mbak Kalis ini kok sebenarnya adalah feminisme dengan wet view barat ya. Cuma diimpor ke Indonesia dengan wajah baru pemberdayaan perempuan. Saya rasa seperti itu. Saya ingin tanya kalau gitu ke yang laki-laki. Betul gak? Melihatnya seperti itu atau gak? Melihat komposisi pembicara harusnya yang ditanyakan itu ini feminisme berkemajuan atau feminisme nusantara ini. Beda ya kalau gerakan perempuan ini kan sejak lama dari era kemerdekaan kita sudah banyak. Kita selain Radeng Ajang Kartini ada Malah Hayati, ada Cutnyadin dan lain sebagainya gitu. Kalau di Muhammadiyah sendiri kan Nyi Walidah itu mendirikan Aisyah. Itu menjadi sebuah the new social movement di kalangan perempuan. Kami melihat bahwa semakin banyak gerakan-gerakan yang menadvokasi hak-hak perempuan supaya bisa tampil menjadi pencerah peradaban. Ini sebenarnya justru harus semakin kita dorong. Karena itu akan menambah syarat majunya sebuah bangsa. Jadi yang diperjuangkan Kalis itu sebenarnya dibungkus, tadi dibilang nilai barat yang dibungkus dalam gerakan yang harus dilakukan Indonesia atau gak? Nid, aku sebetulnya gak sepakat sih. Gak sepakat? Jadi gini. Pasti gak sepakat tapi aku pengen tahu nih kalau laki-laki sepakat atau gak kayak gitu dengan tadi tanggapannya dari... Tapi kadang-kadang perempuan sama laki-laki yang susah sepakat kan memang. Perempuan selalu benar loh. Kita harus nyawa. Kamu gak sepakatnya kenapa? Kenapa sih kita harus selalu berpikir bahwa misalnya Kartini itu terbaratkan gitu. Kan banyak tuh misalnya Kartini itu apa namanya berpikir feminis karena pengaruh barat. Itu justru bagi saya itulah pikiran terjajah yang sesungguhnya. Kenapa kita tidak berpikir bahwa Kartini ini juga subyek yang utuh manusia perempuan Indonesia. Yang mengalami pengalaman sebagai perempuan yang karena mungkin memang karena buku-buku yang dibacanya. Interaksinya dengan kakaknya Sosro Kartono yang luar biasa itu dia jadi berpikir. Lewat surat-suratnya interaksi dengan Abendanon dia juga berpikir. Tetapi kan dia berpikir gitu. Dia subyek intelektual. Kenapa kemudian ketika perempuan berpikir dia dianggap terbarat kan? Saya pikir itu tidak adil. Silahkan masalah. Pertama, kenapa sih selalu larinya ke ketakutan terhadap pengaruh barat. Sementara pada saat yang sama kita ini betul-betul sadar atau tidak itu betul-betul mengambil banyak sekali dari barat. Dan barat mengambil banyak dari non-barat. Misalnya demokrasi, partai, konstitusi, pendidikan melalui sistem kelas. Sementara modern, modernitas, kemodernan, itu semua kan temuan barat. Baju juga ya? Iya, jadi jangan kemudian kita menjadi kuper gitu loh. Seakan-akan segala sesuatu yang barat atau yang asing, aseng, itu kita kemudian jadi ketakutan. Kita jangan terlalu parno. Kita harus break dulu, kalau ngomongin feminisme ini gak selesai satu episode. Mesti dua episode harus. Oke, kita harus break lagi. Tetaplah bersama Q&A. Sampai jumpa di video selanjutnya.